Nah teman-teman, di Bukan Dapur Sultan kali ini Aku Aka Kacipa mau masak gado-gado yang simple, praktis, no ribet Jadi buat teman-teman yang pengen makan gado-gado nih Tapi gak sesuai kalau yang dibeli-beli Kita buat sendiri aja yuk, gampang banget Yuk ikutin cara buatnya dan apa-apa aja bahannya Let's go! Nah ini dia guys bahan-bahannya Kita gak usah ribet-ribet ya Untuk buat lontong atau bumbu, gado-gadonya udah Beli aja yang udah jadi, oke? Untuk bahan-bahan sair, ada kacang panjang, wortel timun, daun-dun Selada, ada tomat, kentang, telur, tahu, dan tempe Sembari merebus telur, kita bisa potong-potong tempe dan juga tahu Nah seperti ini nih, kacipa gak terlalu besar dan juga gak terlalu kecil Lalu kita goreng tempe Kebetulan ini tempenya kayak kurang mateng ya Jamurnya tuh belum menyatu gitu Tapi it's oke lah Lalu kita lanjut goreng tahu Nah kacipa suka beli tahu yang warna kuning seperti ini Gak tahu kenapa, pokoknya suka aja yang berwarna gitu Nah ini dia tahu tempe yang udah digoreng Lanjut, apalagi ya Oh kita potong-potong wortelnya Nah ini tuh bisa temen-temen potong sesuai selera temen-temen masing-masing ya Kalau kacipa gak terlalu suka yang kecil-kecil Pengennya tuh tekstur, wortelnya tuh berasa Dan nanti juga ini direbusnya gak usah terlalu mateng Biar tidak terlalu layu dan tetap seger gitu Kalau kacipa tuh sayur-sayuran suka yang gak terlalu mateng Nah ini kita rebus wortel Setelah selesai direbus, potong-potong lalu digoreng Biar lebih apa ya Kalau kacipa sukanya sih seperti itu Potong-potong potong lalu lalu Nah itu dia Untuk porsi tiga orang sih cukup banget Wort apa si kentangnya itu segini aja Udah cukup banget Nah ini dia nih lontongnya Yang kacipa udah beli udah jadi seperti ini Karena kita gak usah ribu-ribu lagi deh Mikirin masalah lontong Kita ambil yang praktis aja Ya gak sih Menghemat waktu gitu Untuk bumbunya kacipa juga beli yang udah jadi Mereknya Sintis Nah seperti ini nih penampakannya Tinggal kita cairin Kita potong-potong telur Nah untuk telur sendiri Kacipa suka setelah direbus itu digoreng dulu Gitu Untuk yang suka untuk ditambahin tomat Boleh tinggal ditambahin aja Kalau gak terlalu suka biskit Nah ini bahan-bahan yang udah siap untuk diaduk Langsung aja kita siapkan piringnya ya Ini ada mping juga Nah bumbunya sudah mulai cair semuanya Lanjut kita langsung susun sayur-sayurannya Di piring Masukkan semua sayur-sayuran yang tadi udah kita potong-potong Udah kita rebus juga Setelah itu tinggal tuangkan saus atau kuah gadoh-gadohnya Seperti ini Tuh enak banget ya ampun Kita udah gak ribet-ribet lagi Buat beli aja yang udah jadi Ya kan? Praktis Setelah dituangkan lanjut kita aduk-aduk Biar menyatu gitu Untuk yang suka sausnya lebih banyak Tinggal ditambahin aja Kalau kacipa suka yang standarnya begini Basah-basah, lembab-lembab Udah deh Udah cukup Tinggal tambahin pernak-perniknya Seperti lontong Telur rebus Lalu tambahkan juga tomat yang tadi Untuk yang gak suka boleh skin Setelah itu Terakhir Yang kriuk-kriuk dong Emping Boleh juga kerupuk Taraaa Ini dia penampakannya Oh my god Gak sabar banget Mau makan gadoh-gadoh ini Buat temen-temen praktis banget kan Waktu yang kita gunakan juga gak memakan waktu yang lama Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya